Terima kasih. Jadi waktu itu, aku masih kuliah. Terus kalau 10 hari terakhir, bulan Ramadan kita ngapain coba? 10 hari terakhir, bulan Ramadan kita ngapain coba? 10 hari terakhir, bulan Ramadan kita ngapain coba? Mute aja. Aku juga lupa. Namanya itikaf. Ceritanya, waktu itu aku itikaf 10 hari. Full. Akhirnya nyari gengan kan? Siapa nih yang bisa temen-temen 10 hari? Eh, kagak ada. Enak aja. Akhirnya ketemulah geng paling kompak sepanjang masa aku itikaf. Gils banget kan? Gokil banget kan? Itu adalah nenek-nenek dengan 4 cucu. Wow. Bener-bener nenek-nenek 4 cucu kan? Yoi, kenapa? Dia bekelnya banyak. Tapi dia nggak ada yang makan. Nampung. Nampung. Suatu hari setelah dia mulai, yuk. Kita kan ngumpuin sahur. Nah, aku tuh biasanya sahurnya pas petugas masjidnya ngumumin insak, aku baru sahur. Karena dari insak ke subuh tuh kan masih panjang tuh. Lumayan lah ya. Kita kan mau mengakhirkan sahur. Terus, udah siap-siap nih bunyi mikrofon diketok-ketok gitu kan. Kayak siap minum. Ketok-ketok. Eh, siap-siap makan, makan, makan. Dia mau teriak insak kan? Eh, siap-siap, siap. Karena kita di dalam masjid kan? Itu udah siap-siap ya. Pasti bunyinya kenceng banget tuh mikrofonnya. Eh, siapin makanan. Bangunin ibunya, bangunin. Takut kaget kan? Soalnya kan pasti orang teriak imsak-imsak kan suaranya kenceng dong. Kanan bangunin-bangunin. Bangunin, bangunin. Makanin, disiapin. Terus udah tek-tek-tek gitu kan. Tes 1,2,3, tes 1,2,3. Ini imsak-imsak-imsak ini bentar lagi gitu. Kita di siap-siap. Soalnya lu lupa kan? Engga. Belum. Ternyata begitu dia ngomong. Waktu imsak telah tiba. Gitu kan. Imsak. Hahaha. Imsak. Hanya. 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 Terima kasih.